Akses dan partisipasi publik misalnya ketika hakim menyatakan persidangan ini, ini kan ada beberapa perkara, Bang Indra, dan mungkin treatmentnya akan berbeda satu perkara dengan perkara yang lain. Ketika hakim menyatakan persidangan terbuka untuk umum, dan prinsipnya kan memang terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan sebaliknya, maka yang perlu dipastikan adalah akses publik untuk mengakses, untuk hadir ke persidangan misalnya. Ini kan juga jadi satu konsen utama. Dan bisa juga sebenarnya hakim dengan berbagai pertimbangan, menyatakan misalnya satu persidangan itu tertutup untuk melindungi keselamatan para pihak, itu juga bersander pada diskresi hakim. Komisi Judisial tidak ingin menggurui hakim, karena hakim tentu, ini hakim-hakim apalagi di PNJ kota selatan, pengadilan negeri kelas 1A khusus, itu hakim-hakim yang punya pengalaman panjang. Jadi Bapak Ibu Hakim juga sudah paham sebenarnya, kalau memang ada resiko, ada concern yang harus disuarakan, Bapak Ibu Hakim sudah lebih dari tahu untuk kemudian menyampaikan ke Komisi Judisial maupun ke Mahkamah Agung. Nah, concern-conson ini yang kemudian tampaknya penting untuk ditegaskan oleh Komisi Judisial. Kita bukan menggurui hakim, kita paham bahwa Bapak Ibu Hakim punya pengalaman yang panjang, begitu juga dengan Mahkamah Agung yang bukan satu-dua kali mengadiri perkara-perkara high profile. Nah, ini jadi satu concern saja untuk kemudian kita berdiskusi bersama-sama bagaimana pentingnya kemandirian hakim itu sebagai dasar suatu perkara itu akan diputus sebenarnya dasar-benarnya. kemandirian hakim itu sebagai dasar-benarnya. Terima kasih.